Ada Alberto González, Cesar González, ahoy, hampir saja, masih González, suting lagi, ahoy, membencur Fabiano González, suting yang sang, hadapi langsung oleh Cesar González, dilakukan sudah berbahaya, membencur, apa di blokteri oleh penjaga gawang Imade Wardana, datang ke atau turun membantu pertahanan nampelnya Cesar González, Sabun pelanggaran dilakukan oleh González, terhadap Ivan Bosnia, nampak sedikit protes kecil terhadap Anishen Watid, dari Cesar González, Bila sebuah pelanggaran, Bung, hanya mengendang sembarangan saja tadi, namanya Cesar González, Sama-sama bukan pemain muda lagi, 35 tahun usianya, Kita lihat bagaimana tekanan yang cukup, ketika sebobolan, Gustavo Lopez, berada di laku bola, angka kota-kota, berbahaya, Bali antisipasi yang kurang baik, Bung, ya, sebuah keputusan dia keluar, tapi dia berani memutuskan, bola apakah ditangkap atau ditepit, Ini yang menjadi fungsi sebenarnya, ketika seorang penjaga gawang harus keluar dari sarangnya, Sebuah keputusan dia terlupa mereka, untuk memberikan umpan kepada Ivan Bosnia, Oh, apa yang terjadi, hampir saja tadi, belum dan dilakukan para pemain Arema Kronus, Namun, si serbus, Victor Pai, syuting Victor Pai, berbahaya, Apa yang terjadi, syuting yang cukup keras dari Ivan Bosnia, Masih gagal menembus, jalan dari gawang Arema Kronus yang dikawal Imade Wardana, Duel yang cukup menarik dilakukan para pemain Arema Kronus, Victor dan Ivan Bosnia, Ya, kedisiplinan, ya, Ramdani Lesaluhu, masih Ramdani, Ramdani syuting Ramdani, Hasil dipetakkan oleh penjaga gawang Imade Wardana, Bagaimana asal rasi yang gak dilakukan, Danil Lesaluhu cukup membahayakan gawang dari Arema Kronus yang dikawal Imade Wardana, Kita lihat pemilsa, asal rasi Ramdani Lesaluhu cukup berbahaya, Bu. Betul, kembali ya, kekuatan inspirator permainan dari, Untung Dhani Saputra masih mampu, meng-cover. Apa yang terjadi? Kembali terbuang pun cuma, Peluang-peluang yang didapatkan para pemain Arema Kronus, khususnya Christian Gonzalez, padahal sudah berdiri cukup bebas. Christian Gonzalez di depan mulut gawang dari Andi Tani, Bu. Ya, tanpa ada pengawalan ya, Apa yang dilakukan oleh Gonzalez. Betul, tanpa ada pengawalan, Kurana anak tidak memarking, Atau melakukan main-to-main marking terhadap Christian Gonzalez. Sayang, peluangnya yang sudah dimiliki, Tidak mampu dikonversikan menjadi gol. Sepertinya krisis kepercayaan, Para pemain dari Arema setelah mereka mengalami kekalahan di AFC musim ini. Banyak kompetisi, Bu, ya? Betul sekali. Dan rotasi, rotasi, kemudian perbedaan kualitas pemain. Pemirsa sebuah blunder dan tindakan yang tidak tahu, tidak sangat mengerti, Bu. Oh Tuhan, sebuah asli yang sangat tidak bisa dimengerti oleh penjaga gawang sekelas Andi Tani, Bu. Betul. Berlakukan blunder yang sangat, sangat-sangat tidak cerdas, Bu. Sangat-sangat tidak cerdas dilakukan oleh Andi Tani. Sebuah bola dan sebuah penyesalan yang sangat-sangat dalam diperlihatkan oleh Andi Tani. Karena memang bola ini, Bu, tidak atau sangat-sangat tidak pantas untuk masuk ke gawang dari Andi Tani. Kita lihat lagi, Bu. Bagaimana penyesalan yang sangat dalam diperlihatkan oleh Andi Tani melalui golnya yang sangat-sangat tidak cerdas, Bu, diperlihatkan oleh Andi Tani. Ya, ini adalah sebuah crossing yang sebenarnya bola tidak begitu keras. Bola tidak begitu sulit untuk mampu diantisipasi atau ditangkap oleh Andi Tani. Kita lihat, Pak Mirsa. Ya! Sebuah sangkapan yang tidak-tidak sempurna dan tidak baik disilihatkan oleh seorang penjaga gawang nasional. Di bawah usia 23 tahun, Andi Tani. Gol yang tidak-tidak, kali lagi tidak terlalu baik. Ya, sebenarnya tidak terkema dengan baik. Kemudian juga bolanya memang sedikit agak melintir. Sehingga Andi Tani harusnya dia mengetahui timing yang tepat bagaimana menangkap dalam situasi bola yang sedikit agak melintir, Bu. Ini yang tidak dimiliki oleh Andi Tani. Lunder yang tidur. Ini merupakan kerugian untuk kebijakan Jakarta selama ini, walaupun selalu diserang oleh para pemain. Benar-benar akan bertahan dan Arema Kronos nampaknya akan mendulang poin tiga. Dan Pak Mirsa, benar saja. Wasitorik Akatiri telah meniupulis panjangnya. Tanda pertandingan. Arema Kronos dan Persija Jakarta telah berakhir. Dan course 1-0 pun buat Arema Kronos tetap bertahan. Dan Pak Mirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Bidang Kitasakti dan juga Bung Supriono. Terima kasih telah menonton!